Dalam rangka menyebut Hari Keberdekaan Republik Indonesia ke-79 Panglima Kostrat, Lepna Jendral TNI Muhammad Saleh Mustafa resmi membuka turnamen terbuka tenis meja APL Pangkostrat 2024. Sedangkan dari dunia angkat besi pemirsa setelah melahirkan lifter-lifter berprestasi di Lever International di edisi 1 dan 2, kejunas angkat besi Youth U15 dan U17 tahun ke-3 kembali bergulit. Berlangsung di gedung olahraga Universitas Negeri Jakarta, turnamen terbuka tenis meja Piala Pangkostrat 2024 resmi dimulai. Sebanyak 1.277 keserta putra dan putri dari berbagai kelompok umur ikut berkompetisi dalam turnamen tersebut. Panglima Kostrat Lepna Jendral TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan turnamen tenis meja Piala Pangkostrat ini dapat menjadi ajang untuk menelurkan bibit-bibit baru atlet tenis meja Indonesia. Selain itu dengan adanya gelaran semacam ini, diharapkan prestasi olahraga tenis meja di Indonesia dapat kembali bersinar. Kita melihat bahwa potensi atlet-atlet tenis meja ini sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah terdaftar kurang lebih dari 1.200 dan itu juga kita stop pendaftarannya. Terima kasih telah menonton!